Orang-orang yang punya keinginan, orang-orang yang punya tujuan adalah orang-orang yang terbudak dengan keinginannya Maka orang-orang yang bebas adalah orang-orang yang gak punya keinginan Sahima Podcast, jangan berhenti di kamu ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di podcast Sahima Disini saya Fai sebagai pembawa acara atau host dari podcast kali ini Disini saya membawa seorang tamu ya, dari jauh ya Kita kan posisinya lagi di Jakarta nih Nah ini tamunya ini dari Medan Nah siapa tamunya ini? Ya, dia itu Mas Alfi Algazi Gimana kabarnya mas ya? Alhamdulillah, baik cuman suara aja agak Suaranya agak seruk ya Gimana lagi sehat apa lagi agak kurang fit nih sekarang? Sekarang insya Allah sehat Sehat ya Alhamdulillah ya Gimana tadi penerbangan dari sana ke kemari itu berapa jam tuh? Alhamdulillah, walaupun ada delay tapi lancar insya Allah Alhamdulillah Lancar ya Alhamdulillah ya Sendiri aja nih kemarin ya? Ya, saya lost in Jakarta Lost in Jakarta Oh iya Alhamdulillah Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan tanya-tanya nih ya Sama ke Alfi nih soal buku ya Buku dari Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah nih Buku yang ini ya Buku ini bukunya sangat-sangat bestseller ya Sangat-sangat bestseller Dan udah cetakan ke berapa ya mas ya? Ke delapan Ke delapan gitu ya temen-temen ya Jadi pada kali ini Saya akan apa ya Aduh saya akan membuka kali ya Membuka kali Apa sih? Podcast kali ini gitu ya Dengan kita bincang-bincang soal Dari Mas Alfinya dulu nih Dari kepribadiannya dulu Gimana sih? Kita pengen tahu nih Kita pengen kulik-kulik sedikit gitu ya Jadi Mas Alfi gimana? Latar belakang Mas Alfi bisa membuat buku ini tuh Gimana sih? Ini kan ada dua buku ini ya Dari Sahima ya Dari Sahima tuh ada dua buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah Dan Menikmati Kepergianmu gitu ya Gimana sih? Latar belakang Mas Alfi tuh bisa membuat buku-buku ini tuh Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim Buku ini sebenarnya Dua-duanya ini bersinggungan langsung Dengan kehidupan saya Walaupun buku Menikmati Kepergianmu itu Saya gak mau katakan bahwa itu adalah Dari latar belakang kisah saya pribadi Karena buku itu memang Ditulis Aku dan kamu ya Ada tokohnya disitu Jadi saya gak mau memposisikan diri saya Sebagai aku atau sebagai kamu Tapi Sedikit banyaknya Dua buku ini adalah Backgroundnya dari kehidupan saya pribadi Khususnya buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah Memang hadir di Saya anggap sebagai Wase lah Wase Di tengah gersang kehidupan yang saya lalui dulu Wah keren banget Itu Dalam suasana yang lagi Hati-hati-hati yang lagi gelap gitu Atau Emang apa sih Yaudah Let it flow aja gitu Dari pikiran Pengen ditulis Dituangkan dalam sebuah buku gitu ya Timing buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ini Datang Bersamaan dengan COVID Kemudian Bersamaan dengan saya resign dari Pekerjaan saya sebagai Masinis Kemudian bersamaan juga dengan beberapa Permasalahan hidup yang datang lah gitu Maka Walaupun begitu saya gak nuliskan Kisah saya secara spesifik pribadi di buku Maaf Tuhan Bahkan sama sekali gak ada kisah saya Karena apa? Karena niat saya yang membuat buku ini adalah Untuk menasehati diri saya sendiri Artinya suatu waktu nanti Kalau saya memang sampai Ketitik hampir menyerah dalam kehidupan ini Saya bisa buka lagi lembaran Perlembarannya Walaupun dalam prosesnya otomatis Banyak menyita waktu, tenaga Dan bahkan saya hampir Sakit itu sampai 6 bulanan Setelah terbit buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah Dan pemulihannya itu sampai 1 tahun Oh berarti cukup panjang gitu ya Buat apa sih Membuat buku ini ya Satu buku ini ya Iya Karena sebenarnya kan dia gak ada target Dia harus BSL dan segala macem itu Target-target yang menurut saya akan mengotori Apa ya Mengotori niat Kemudian ya Ada kebahagiaan dan Ya popularitas itu kan seperti Dua belah mata pisau gitu Bisa membunuh dan juga bisa membantu kita Nah maka dari itu ya memang Niat awalnya ya memang Betul-betul ingin membantu diri saya sendiri gitu Karena Otomatis pada saat itu mungkin saya mengalami depresi ya Walaupun depresi dalam kategori yang Gak sampai ke psikolog gitu Gak sampai ke psikolog Tapi Dari apa Dari Perjalanan Kemudian dari hal-hal yang saya lalui pada saat itu Memang betul-betul sedang berada pada titik yang rendah gitu Berat badan turun drastis Dari 56-an sampai sekarang 49-48 Bahkan pernah sampai 45 kilo Berat badan saya Bukan hanya karena mengerjakan buku ini Tapi memang karena emosional ya gitu Ya mungkin saling Akhirnya saling jalan-jalan sendiri Kemudian Ya saling nangis juga Dan segala macamnya Memang ya prosesnya cukup Menguras tenaga, waktu, dan emosi Oh gitu ya Berarti Itu emang benar-benar Di titik terendahnya ya Di titik terendah Dan berusaha untuk bangkit Dan bisa memotivasi orang-orang juga gitu ya Sebelumnya Dari kutipan-kutipan yang ada di buku ini nih ya Kan ini ada per halaman tuh ada Kutipan-kutipannya gitu ya Itu dia Dari kata-kata mas sendiri atau nyampur sih Beneran Nyampur apa enggak itu? Sebenarnya Kutipan-kutipan kata-kata itu adalah Beberapa diantaranya mungkin ada perkataan ulama Beberapa diantaranya ada hadis Kemudian Beberapa diantaranya memang tulisan saya Syair yang saya buat sendiri Yang memang didasari oleh Apa ya Didasari oleh Mungkin terlihat indah Atau terdengar indah Terbacanya enak Karena memang Latar belakangnya adalah Kekuatan kosa kata Kemudian Memang didasari Pengalaman hidup gitu Atau kita memberikan sepenuhnya jiwa dan hati kita Ketika kita menulis Kan kita bisa membedakan orang yang memang Ya hanya sekedarnya saja Dengan yang memang betul-betul Effortnya itu luar biasa gitu Nah itulah yang coba saya lakukan di buku Maaf Tuhan aku hampir menyerah Walaupun saya bilang bahwa Buku ini bahkan hari ini Kalau saya baca Saya gak percaya bahwa ini saya sendiri yang nulis Saya yang pertama Saya gak percaya bahwa Ini saya sendiri yang nulis Bahkan Bukan hanya Kalau pembaca saja Bisa banjir air matanya nangis Sedih membaca buku ini Bagaimana dengan saya sendiri Yang bersinggungan langsung dengan hidup ini Dengan buku ini gitu Memang betul-betul Saya mengalami apa yang Ada di buku itu Dan saya membutuhkan Semua nasihat-nasihat yang ada di buku Maaf Tuhan Jadi Ya Benar-benar apa ya Benar-benar Kalimat per kalimatnya itu memang Mengeluarkan Mengeluarkan unek-unek saya Ataupun Pikiran saya Kepenatan saya Soal kehidupan Selama kurang lebih 20 tahunan saya Sudah Mengembara di dunia ini Nah itu Saya jadi penasaran nih Dari Apa sih Buku ini tuh Ada yang Apa sih namanya Relate banget Sama kehidupan nyata Dari Mas Alfie Dari keseluruhan Atau Ada beberapa part aja gitu Jadi Gimana Sebenarnya Ini sebuah sunatullah ya kan Manusia itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ujian Itu adalah Ketentuan yang mutlak Ada orang yang mau menikah Ada orang yang mau cerai Ada orang yang punya anak Ada orang yang belum punya anak Ada yang punya anak Dia Gak senang dengan anaknya Bahkan dia aborsi Ada yang gak punya anak Mau punya anak Jadi Setiap manusia itu punya permasalahannya masing-masing Dan saya menggambarkan permasalahan itu Dalam bentuk yang lebih umum gitu Maksudnya Semua orang bisa akhirnya memahami Bahwa memang Ujiannya itu Gak saya sebutkan secara spesifik Apakah ujiannya tentang ini Tentang ini Tapi Itu memang nyata terjadi gitu Dalam kehidupan Seperti misal kita Memilih pekerjaan Kemudian kita Merasa bahwa pekerjaan ini Gak sesuai dengan kita Atau kita merasa bahwa Kehidupan ini gak adil Unfair bagi kehidupan kita Karena mungkin Sampai sekarang Usaha kita mungkin Kita merasa effort kita udah luar biasa Tapi Gajinya tetap Dibawa OMR Misalnya gitu Jadi memang Bersinggungan dengan kehidupan Yang bab-bab awal itu Rata-rata Ya cukup filosofis lah Judul-judulnya Kayak hidup gitu Dan maaf Tuhan Kemudian beberapa part Ya mungkin baru endingnya itu Adalah tentang keimanan Bahwa saya ingin tanamkan Sesakit apapun kita hidup di dunia ini Secapek Selalah apapun Ujian apapun Yang ada di hadapan mata kita Ya selama kita Menginginkan surga Yang menjadi pelabuhan terakhirnya Maka kita tidak akan pernah peduli Pintu mana yang akan kita masuki Yang penting pintu itu Allah berkai Allah ridhoi Mau pekerjaan kita sebagai petani Mau pekerjaan kita sebagai pedagang Mau pekerjaan kita Yang penting halal Dan kita memberikan effort kita Semaksimal mungkin Karena Di zaman sekarang ini Kita susah mencari orang yang amanah Terhadap kehidupannya Jadi dia harus kasih seribu persen dirinya Untuk apa yang telah Allah berikan Itu harus totalitas ya Untuk semuanya gitu Dan kita tuh harus punya prinsip hidup ya Pada intinya ya Dan apa ya Dari buku ini tuh Kalau saya baca ya Aduh Emang benar-benar ini sih Benar-benar menyentuh hati banget gitu ya Dan di Apa ya Buku ini yang saya lihat tuh Banyak ya Fans-fans Apa sih Penggemar dari Pecinta buku ini tuh Rata-rata dari wanita gitu ya Dan sehingga tuh ya Apa sih Fanbase-nya ya Fanbase-nya tuh berasal dari Kaum-kaum hawa gitu ya Itu Menanggapinya tuh gimana tuh Mas Alfi tuh Alhamdulillah ya Segala puji bagi Allah Setiap kebaikan yang ada di buku itu Otomatis Apa ya Saya mengharapkan Bahwa dia akan menolong saya Suatu saat nanti Ketika saya sudah tertanam di bawah bumi Dan Mengenai mungkin Orang-orang yang menyukai buku ini gitu Saya adalah Saya katakan bahwa saya adalah penulis yang gagal Ketika orang-orang membaca buku Maaf Tuhan aku hampir menyerah Dan hanya mengingat nama saya Sebagai seorang penulisnya Alfi Al-Ghazi Saya adalah penulis yang gagal Tapi saya adalah penulis yang berhasil Yang sukses Ketika mereka membaca buku Maaf Tuhan aku hampir menyerah Yang mereka ingat adalah Allah Yang mereka ingat adalah Tuhan Yang mereka ingat adalah Ya memang kehidupan ini Semuanya ada yang mengaturnya Dan Berkaitan dengan Laki-laki atau perempuan Ya memang Buku ini sebenarnya unisex Laki-laki perempuan juga Laki-laki gak kalah banyaknya juga Cuman Laki-laki itu lebih susah Untuk mengungkapkan perasaannya Jadi mereka mungkin Punya bukunya Tapi mereka malu Untuk mengungkapkan Sedangkan perempuan itu Lebih meluap-luap Jadi mereka lebih mudah Mengungkapkan apa yang mereka rasakan Jadi ya mungkin Yang terlihat mungkin di permukaan Memang Masya Allah Lebih banyak perempuan Dan memang Dari basis Pengikut di Instagram Juga banyak perempuan Dan ya mungkin Perempuan lebih perasa gitu Terhadap kehidupan ini Jadi mereka Lebih mudah dapat Feel Walaupun laki-laki sebenarnya Sama tapi Mungkin agak Agak gengsi Gak Jaim-jaim Cuman ya Gak menutup kemungkinan itu Laki-laki berarti Suka gitu ya Ya banyak juga Laki-laki yang Yang apa ya Yang beli buku maaf Tuhan Kalau menikmati Pergianmu mungkin baru Lebih banyak wanita Tapi kalau maaf Tuhan mungkin Ya mayoritas perempuan Tapi banyak juga Untuk laki-laki Berarti duluan maaf Tuhan ya Daripada Menikmati ya Menikmati lebih baru ya Sebenarnya Sebenarnya setara selesainya Buku maaf Tuhan lebih dulu Tapi secara terbitnya Buku menikmati Oh gitu Tapi di sahima Lebih dahulu maaf Tuhan Maaf Tuhan menikmati Kemudian mungkin Menyusul anak-anaknya Adik-adiknya tiga lagi Oh yang Yang mungkin Ya Allah ku pulang Jika nanti kamu jatuh cinta lagi Dan Part kedua lah Dari maaf Tuhan Oh gitu ya Oh ada part keduanya nih Dari maaf Tuhan Udah ini ya Udah dikasih tau sebelum sih Itu soal maaf Tuhan Yang kedua itu Iya udah di spoiler ya Cuman Sampai sekarang Belum mendapatkan Cover yang tepat Oh Udah Maaf Tuhan yang kedua Berarti Ini udah Sukses banget gitu ya Dan Pengen menginspirasi lagi Dengan buku yang keduanya Gitu ya Iya mungkin Beban ya Beban yang kedua ini beban Karena Makanya saya menganggap bahwa Orang-orang yang punya keinginan Orang-orang yang punya tujuan Adalah orang-orang yang terbudak Dengan keinginannya Maka orang-orang yang bebas Adalah orang-orang yang gak punya keinginan Kalau saya berpatokan Dengan kesuksesan Buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah Maka saya gak akan lepas Untuk menuliskan Maaf Tuhan edisi kedua Dan Sebenarnya edisi kedua ini Judulnya gak Maaf Tuhan Aku Hampir Perak-Peranda Karena perasaan Gak maaf Tuhan sebenarnya Tapi Karena beberapa pertimbangan Dan kemudian memang Apa ya Memang Judulnya juga Dapatnya itu yang unik gitu Di akhirnya Diberilah judul itu Dan Sebenarnya itu sudah saya kasih spoiler Di buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah Tapi banyak orang yang gak sadar Saya sebenarnya sering Memberikan spoiler-spoiler Dan saya sering kasih Sandi-sandi gitu Makanya di Instagram itu Kadang teman-teman ribut gitu Judulnya apa Saya sering kasih Apa ya Kasih Gambaran gitu Supaya mereka bisa tebak-tebak Kalau mereka Memperhatikan Baca buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah Ada sekitar Empat atau lima bab Atau empat atau lima bab Tentang perasaan Tentang cinta Apa itu? Bab yang mana itu? Bab pertengahan lah Kalau gak salah Jatuh cinta mengubah sudut pandang Bab-bab Ya 20-an atau gitu 20-an ya Bab-bab 20-an Nah Itu hanya Saya selipkan Mungkin hanya 20 atau 15 persen Dari buku Maaf Tuhan Secara keseluruhan Kenapa? Karena itu akan ada edisi khususnya Untuk bahas Mengenai perasaan Jadilah anaknya yang kedua Wih Lampu banget ini Dan itu Buat yang Maaf Tuhan Yang kedua itu Berarti itu Sebenarnya Spoilernya itu Secara tersirat gitu ya Secara tersirat Dan gak Apa sih? Gak ketahuan Banyak orang gitu ya Dan yang paham juga Mas Alvinya doang Gitu mungkin ya Dan ya ini temen-temen Buat temen-temen semua Ada spoiler-an dari Kak Alvi Buat yang Maaf Tuhan Aku hampir Purak-puranda ya Itu yang buat yang kedua ya Itu judulnya temen-temen Maaf Tuhan Aku hampir purak-puranda Itu buat jadi judul buku Itu terlalu ini gak sih? Terlalu panjang gak sih? Ya Sebagian orang menganggap Bahwa Maaf Tuhan Aku hampir purak-puranda Karena perasaan itu Terlalu panjang Kenapa sih gak diganti hancur? Kenapa sih gak diganti Mungkin yang lain gitu Kalau kita cari di KBBI Hancur itu gak mewakili Sebuah Kalau sangat hancur bisa Karena gak mungkin Maaf Tuhan Aku hampir sangat hancur Atau Perlebihan ya Hancur-hancur kan gak mungkin Iya Hancur sekali juga Hancur sekali Jadi purak-puranda lah Yang cukup mewakili gitu Walaupun Purak-puranda ini Sering jadi headline ya Purak-puranda karena puting beliur Iya Becana gitu musibah Tapi ya Ya gak apa-apa sih Itu sebuah keunikan tersendiri lah Menurut saya Kadang kita butuh Hal-hal semacam itu Dan Melawan arus lah Saya bilang kan Jadi Memikirkan judulnya itu juga Cukup menguras Cukup menguras tenaga Dan pikiran juga Untuk cari judul yang betul-betul Pas gitu Dan memang kebiasaan saya Misalnya nih saya tulis buku Maaf Tuhan Aku hampir purak-puranda Karena perasaan Itu sebenarnya ada juga Spoiler Buku selanjutnya Setiap saya tulis buku Itu ada mind mappingnya Buku menikmati kepergianmu juga gitu Kalau ini Korelasinya kemana? Selalu Itu nanti Oh nanti Oh belum berarti Ini sebenarnya Sudah sering saya bahas Buku menikmati kepergianmu Oh gitu Kenapa dikeluarkan Buku sesederhana ini Sebenarnya sederhana sekali bukunya kan Iya Ini itu sederhana gitu Bacanya ringan segala macem Sebenarnya sudah berulang kali Saya katakan kepada Apa ya Teman-teman di Instagram Kenapa sih buku menikmati Kepgianmu ini Bentuknya kayak gini gitu Dan kenapa Maaf Tuhan kayak gini Kan beda nih Dua-duanya Ada filosofinya? Latar belakangnya berbeda Oh gitu Ya karena ada tujuan Yang lebih besar dari buku ini terbit Karena Setelah buku ini terbit Saya sudah Alhamdulillah Saya sudah pikirkan gitu Mind mappingnya Oh buku ini Akan menjadi jembatan awal Untuk buku-buku selanjutnya Oh gitu Jadi itu Antara buku satu Dengan yang lainnya itu Bersinggungan gitu ya? Iya Walaupun gak secara langsung Oh secara langsung Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan ya Pastinya ya Dan Apa ya Dari Dua buku ini kan Terbitan sahima nih ya Kenapa buku yang lain itu Bisa Diterbitkan Di tempat lain gitu Maksudnya Apa ya Kenapa yang dua ini Harus dia sahima Pada awalnya itu gimana tuh Latar belakang itu? Oh sebenarnya Maaf Tuhan ini hadir ya Setelah buku pertama Yang gagal terbit Jadi saya dulu Sudah ada satu buku Yang memang terbit Di penerbit mayor Salah satu penerbit mayor Cuman gagal terbit Karena covid Akhirnya Saya cukup frustasi Maksudnya Target-target yang ingin saya capai Saya juga punya target Dalam hidup Jadi saya gak ngurusin Ketika saya selesai satu hal Maka saya Sudah fokus ke hal yang lain Itulah kenapa Saya gak bisa ada hutang Gak bisa ada hutang sesuatu Makanya ketika ditunda Saya buru-buru Gak buru-buru sih Saya bergegas untuk Buat buku selanjutnya Supaya Memang saya Rasakan buku itu perlu hadir Terutama untuk diri saya Secara pribadi Alhamdulillah Dengan secara Dengan Apa ya Dengan segala Permasalahan dan Drama yang ada Buku Tuhan Aku amper merah terbit Kemudian buku Menikmati kepergianmu terbit Kenapa yang ya Allah aku pulang Dan jika nanti kamu jatuh cinta lagi Awalnya bukan di Saimah Tapi sekarang udah kembali lagi ke Saimah Karena memang sudah kembali lagi Insya Allah mungkin nanti kita terbitkan di tahun depan ya Ya Allah aku pulang Dan jika nanti kamu jatuh cinta lagi Tapi memang Apa ya Supaya Ya ada Kesan tersendiri lah Kenapa saya Ada rahasia lah Di baliknya Yang gak mungkin Gak bisa saya ungkapkan Tapi Secara garis besarnya memang Saya salah satunya Saya pengen coba Pengen coba Mengurusi buku itu Benar-benar Dari awal sampai akhir Tapi akhirnya memang Supaya lebih Distributornya Lebih menyeluruh Kepada teman-teman Di seluruh Indonesia Saya akan serahkan ke Ahlinya Nah itu kan Tadi soal Ini ya Dari Kedua buku ini ya Tadi ya Dan Apa sih namanya Kendala nih Sejauh ini nih Buat dari Buku yang Diteribikat di Saima Itu tuh Apa sih Yang paling Menurut Mas Alfie Yang paling berat Sebenarnya saya benci Dengan revisi Revisi? Saya benci dengan revisi Karena Kenapa saya benci Dengan revisi Satu Menurut saya memang Memakan waktu yang Luar biasa panjang Tapi memang harus dilakukan Mau gak mau Memang harus dilakukan Revisi itu harus dilakukan Supaya Memfilter lah gitu kan Tapi Step menulis Bagian menulis Fase menulis Yang paling saya benci Itu Previsi Karena Proses penyuntingan Kalau nulis ide Jadikannya sebuah Dokumen Itu udah Bukan gampang Maksudnya Prosesnya itu jelas Tapi kalau udah Masuk proses penyuntingan Itu Berbagai masalah Bakal timbul Dan karena saya Orang yang Agak Perfeksionis Apalagi masalah Desain dan segala macam Jadi Ya memang Akhirnya Sampai Desainer yang Maaf Tuhan Akan menyerah Maaf Tuhan Yang kedua itu Nyerah Malah nyerah beneran Gitu ya Nyerah Gak ngerti lagi Bukan hampir lagi Tapi menyerah Udah nyerah dengan Apa yang saya mau Maksudnya Ya karena memang Dalam kaedah Makin sulit sebuah jalan Makin besar balasannya Dan saya percaya Akan kaedah itu Karena Buku Maaf Tuhan Juga gitu Dilandasi dengan Berbagai macam Berbagai macam Drama Dan ya drama ini Cukup Cukup menguras emosi Bagi saya Tapi juga di sisi lain Mengasihkan Jadi saya punya cerita Dan kemudian Saya juga bisa berinteraksi Lebih dengan Teman-teman Pembaca Dan segala macamnya Jadi yang paling susah Pertama revisi Baik itu revisi penyuntingan Naskah Ataupun Nentuin cover Karena Ya mau kata orang Jangan lihat buku dari cover Ya tetap Mau gak mau Tetap dilihat dari cover Orang itu yang nampak Di hadapan mata kita Jadi Tentukan filosofisnya lah Iya Dan daya tarik ya Pastinya gitu ya Dan Apa sih namanya Ya saya lihat sih Kalau misalkan dari Tampak depan gitu ya Misalnya kalau kita Sebagai orang awam Yang mau lihat-lihat buku Apalagi buku motivasi gitu ya Ya saya sih juga Melihatnya Oke gitu kan Cuman ini dengan Apa ya Sampai dengan bentuk finalnya tuh Putu perjalanan panjang ya Kalau kita lihat Saya memang gak ada filenya Mungkin Saya masih punya filenya Cover pertama kali Maaf Tuhan Sebelum ini Wah Kenapa tuh Parah Parah Itu Mungkin Apa ya Parah lah Parah menurut saya Parah lah Dan ya memang saya Kadang Dengan teman-teman bahkan Di Di sekitar saya Lingkungan saya Di Medan itu saya sering Jadi Konselor Apalah Desain-desain gitu Desain-desain Foster Flyer Saya kalau Ngelihat Ada warna saja Yang menurut saya Gak pas Saya langsung bilang Oh ini kayak Undangan tahlilan Undangan tahlilan Ya karena Komposisi warna itu Menentukan gitu Kan aneh rasanya kita Kalau Warna-warni dan segala Makanya Kalau kita Pengetahuan kita Tentang desain itu Sedikit Lebih bagus Minimalis Hitam putih Selesai Aman Berarti Apa sih Kalau soal desain itu Kalau Mas Alvi sendiri itu Idealis gitu ya Dibilang idealis Enggak Tapi cari aman Maksudnya Saya gak mau ya Menjadi orang yang Berbicara tanpa ilmu Tapi Saya pelajari Saya belajar tentang marketing Tentang desain Walaupun secara Otodidak Enggak otodidak juga sih Jadi kalau saya terjun Ke satu bidang Pasti saya belajar dulu Insya Allah saya belajar dulu Baik itu Masalah apapun itu Termasuk masalah desain Jadi ketika saya komplain Saya bilang Itu bukan berdasarkan ego Atau keinginan saja Tapi memang berdasarkan ilmu Pengalaman dan teori-teori Yang dipelajari Akhirnya Bisa lahir satu Tes gitu Yang bagus Desainnya atau bukunya Sehingga tampilannya itu menarik gitu Karena memang Ada landasan ilmu Di baliknya gitu Yang tiba-tiba Oh ini keren nih Ini keren Gak Gak gitu juga Harus benar-benar dipikirin juga Jadi Ya bukan idealis juga Cuman tuh Emang Apa sih Harus punya ilmunya juga gitu ya Dari masing-masing Ikutin pasar ya Ya bagus Kalau misalkan Seperti itu ya Dari Apa ya Buku Maaf Tuhan ini kan Udah Cetakan keberapa Tujuh tadi ya Lapan Oh udah keelapan ya Udah keelapan malu ya Dari mas Alvi sendiri tuh Sedari Awal Buku Maaf Tuhan ini Rilis Sampai dengan buku Ke delapan ini tuh Impression itu apa sih Sebenarnya Awalnya Saya biasa aja Biasa aja Biasa aja Kenapa biasa aja Karena saya gak punya ekspektasi tinggi Tentang hal itu Dan menjaga diri saya sendiri Untuk gak terlalu memperdulikan Masalah cetak gitu Ya karena kenapa Kalau saya memperdulikan Masalah cetak ulang Hingga kesekian 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 Itu akan mempengaruhi saya Sebagai seorang penulis Dan itu mengguncangkan jiwa Bahaya gitu Maksudnya Buku-buku selanjutnya Kalau gak sampai Kecetakan yang sama dengan Maaf Tuhan Saya akan kecewa Dan mungkin bisa jadi Saya berhenti menulis Makanya saya gak mau Gak mau Sampai ke titik itu Ya kalau memang Banyak yang berminat Alhamdulillah Dan belum tentu Orang-orang Cetakannya banyak Orang yang beli itu Memang betul-betul butuh buku ini Bisa jadi dengan niat Yang beraneka ragam gitu kan Dan juga Belum tentu Banyaknya Mungkin buku Maaf Tuhan Cetakannya lebih banyak Dari pada buku Menikmati kepergianmu Tapi bisa jadi Buku Menikmati kepergianmu ini Ternyata Jauh lebih berpengaruh Daripada buku Maaf Tuhan Bisa jadi gitu ya Bisa jadi Mungkin ini menang rame aja Dan segala macamnya Dan itu Saya gak mau terlalu memaksakan Kepada pembaca Dan saya bilang bahwa Ini bukunya bagus banget Gak Baca Resapi Silahkan nilai sendiri Gak usah saya bilang bahwa Ini bukunya bagus banget Bisa buat nangis Bisa buat semangat Saya gak mau bilang gitu Karena memang Dalam Islam pun Al-Imanu Iman itu naik Dan turun gitu kan Ya begitu juga Dengan pembaca Pembaca ini Tergantung dengan Kondisi dia secara pribadi gitu Kalau memang dia lagi Dalam kondisi yang Memang benar-benar Hetik sekali Dalam kehidupan Pasti dia merasa Benar-benar tersinggung Dengan Benar-benar Apa ya Benar-benar dekat Buku maaf Tuhan ini Tapi kalau memang Kehidupannya lagi Baik-baik aja Lagi enjoy Segala macam Ketika dia baca buku ini Ya dia Mungkin mendapatkan Faedah yang gak terlalu Dalam sekali Tergantung Situasional juga Makanya saya gak bisa bilang bahwa Ini bukunya udah Cetakan ke-8 Ini udah bagus banget gitu Cuman Di satu sisi saya kabarkan kepada pembaca Kenapa saya kabarkan Supaya mereka merasa Merasa dekat dengan saya Dan saya juga pengen Memberikan kabar baik gitu Mengucapkan rasa terima kasih lah Kepada pembaca yang udah Membersamai perjalanan saya Sampai Sejauh ini Bahkan mungkin buku maaf Tuhan ini Langkahnya itu lebih jauh daripada saya Mungkin bisa sampai ke Papua Kalimantan Bahkan tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi Dan mungkin Orang-orang di Luar sana Ya Sedang memeluk buku ini Dan lagi menangis gitu Benar-benar Ya inilah Hidup ini ya begitu gitu Banyak ujian Cobaan Dan Ada juga Di sisi lain ada orang yang judgment Di sisi lain juga ada orang yang peduli Kalau saya mau Menggunakan tangan harta saya Saya gak bisa bantu semua orang Saya gak akan pernah bisa Tapi lewat buku saya berharap bahwa Ada Hati-hati yang Di sudut Terjauh sana Yang rapuh dikuatkan Yang lelah Kemudian mendapatkan semangatnya kembali Yang mungkin selama ini kehilangan arah Dan kehilangan jalan Kembali menemukan jalannya Bahwa Sebaik-baik kepulangan adalah Kepulangan kepada Allah SWT Wah Wah Emang kita harus Apa sih Berbagi manfaat kepada bersama gitu ya Dan itu juga jadi pahala sendiri Buat kita gitu kan ya Dan Apa namanya Dari Buku ini ya Pernah gak sih Apa sih Jadi kayak Ada ide Yang turun ke Mas gitu ya Yang terlintas di pikiran mas Dan Saat itu juga tuh Mas langsung Nangis gitu Nulis itu Apakah semuanya kayak gitu Apa gimana Sebenarnya Kalau dibilang semuanya Mungkin Enggak ya Mungkin semuanya Enggak bisa dipastikan gitu Tapi Memang nyesek Nyesek ya Karena buku Maaf Tuhan ini Diselesaikan Antara pukul 2-3 4 malam Rata-rata buku ini diselesaikan malam Kondisi sunyi Sepi Orang gak ada Dan saya cuma Bertemu dengan diri saya sendiri Saya ketika melihat buku ini Seperti melihat cermin Dan melihat masa lalu saya sendiri gitu Walaupun sampai hari ini juga Saya kadang merasakan Bahwa ya saya tetap Terjatuh juga Gak selamanya hidup saya sekarang Enak-enak aja Enggak Tapi Ujian itu kan bertingkat gitu Setelah mungkin saya melalui ujian ini Kemudian Ada ujian yang lain Contohnya ujian popularitas Kan niat itu Selalu harus diperbarui Mungkin awalnya Kita ikhlas melakukannya Tapi ketika naik Kita malah jadi Gak ikhlas lagi Jadi akhirnya Buku ini Walaupun banyak Terbitannya Ya seperti debu Di atas Yang diterbangkan Yang tersapu angin gitu Yang gak Gak bakal jadi Apa-apa dong gitu Saya perlu sekali Untuk menjaga diri saya sendiri gitu Ketika Menuliskan Itu saya coba Menghadirkan jiwa Dan hati saya sepenuhnya Ya menulis dari hati lah Segala sesuatunya itu Saya bayangkan Dan saya Effort saya itu Kepada orang lain gitu Jadi ketika saya menulis ini Saya mencoba peduli Dengan orang lain gitu Walaupun Ya sebenarnya Saya mencoba peduli Dengan diri saya sendiri juga Bahwa ketika saya mengalami Kehidupan yang memang Benar-benar patal Di PHK misalnya Ataupun Dicaci maki oleh bos Ataupun mungkin Merasa salah milih jurusan Atau ditinggalkan oleh seseorang Dan saya membawa energi itu Supaya merasa bahwa Orang-orang ini Harus diselamatkan gitu Saya kadang miris Itulah kenapa Sampai hari ini Saya tuh buka Instagram itu Cuma buat nulis Dan Ya memantau Instagram Jarang saya pantau Berita-berita yang sedang viral Apalagi berkaitan berita-berita yang Bikin hati kita itu Gak tenang gitu Karena saya orangnya Apa ya Orangnya mudah tersentuh gitu Kalau ada berita yang Membuat saya sakit Seperti beberapa hari lalu Ada yang bunuh diri Gara-gara Patah hati Atau dihamili oleh Oknum kan Jadi Saya Aduh Kenapa sih Saya gak bisa tolong gitu Nah kira-kira gitu lah Itulah yang mendasari Buku ini lahir Kenapa sih Saya gak bisa tolong gitu Mungkin Di jauh Di belahan bumi Yang kita gak tau Di sudut terjauh itu Kita gak tau Ada orang yang sedang Benar-benar capek hidupnya gitu Mungkin hanya dengan Kalimat sederhana Mansobar Zofiroh Kesabaran akan membawa keberuntungan Mungkin kalimat kita sederhana Tapi Goniyun jiddan gitu Apa ya Mahal sekali bagi mereka gitu Kepedulian itu mahal sekali Nah itulah yang coba dihadirkan oleh Buku Maaf Tuhan Apa Bermihara Wah Dalem banget Dalem Saya dengernya Aduh Jadi ikutan tersentuh gitu Aduh Dan apa ya Kalau dari saya pribadi Saya juga Pernah baca buku ini juga gitu ya Dan dari buku yang pertama Maksudnya apa ya Dari bab pertama pun aja Saya udah Udah mulai Agak-agak Terbawa Suasana gitu ya Dan emang bener gitu loh Yang Mas Alvi bilang soal Apa sih Pengalaman dan experience yang Pernah dialami oleh Manusia gitu ya Manusia itu sendiri Saya juga Merasakan itu gitu loh Oh iya ini Gue kayak gitu juga gitu loh Kan kayak gitu ya Dan Apa ya Namanya Dari Kedua buku ini nih Yang Paling berkesan Maaf Tuhan kah Atau Menikmati Itu gitu Kalau ada berita yang Membuat saya sakit Seperti beberapa hari lalu Ada yang bunuh diri Gara-gara Patah hati Atau dihamili oleh Oknum kan Jadi Saya Aduh Kenapa sih Saya gak bisa tolong Saya Ima Podcast Jangan berhenti di kamu ya Jangan lupa like Jangan lupa like